Sekarang Bismillahirrahmanirrahim Anda silahkan Baik, keberapa saat ini? 410 410 510 510 510 610 610 710 810 810 910 910 910 910 1010 1010 910 10 13 14 di niat dapatnya gak ada itu yang baru dibina apanya yang gak masuk ke ada dan bermula itu seperti gairu dan bakdu dan hasbu dan awalu wadunu wajihatu aizan wakulu kablo seperti dibina juga seperti gairu itu tadi bakdu hasbu awalu dunu dan jihad dah tu nanti ada dah tu fauku itu pokoknya kalau di niat muzahilihnya dibina dia wakulu ini apa wakulu maknanya atas juga oke lanjut dan mengirap oleh mereka itu akan nasab iza iza mazu kira apabila dinakirahkan akan dia tiap tiap akan dinakirahkan akan dia tiap tiap yang adalah disebut klan yang serupa gairu makdu hasbu awalu dunu akan apa diirapkan akan kablan dan barang yang ada barang daripada sesudahnya kablan yang kad kira yang sebut disebutkan orang mengkandian barang ini diadah apabila dinakirahkan akan dianya mazukur akan apa diirapkan akan kablan dan barang sedahnya kablan dan daripada sesudahnya kablan yang sebut disebutkan orang kandianya kalau dinakirahkan dia maksudnya tidak diirapkan diirapkan oke lanjut lanjut dulu ya hadihi asma ul-madkur bermula ini segala isim yang disebutkan dianya ini segala isim yang disebutkan itu wairu kablu wabadu wahasbu wawalu wadunu wajihat 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 siti dan jihad enam wajihat dan bermula dia jihad enam lahas sabit baginya yang disebutkan itu ada empat ahwal itu benar dibinakan akannya makhlukur pada satu keadaan daripadanya empat dia jarang ngirapnya empat empat cara cuma dari empat cara yang dibina cuma satu cara wadu arabu dan ngirap akan dihati pada ketinggalannya ketinggalannya satu cara itu tadi faham gimana arabu isim isim yang sudah disebut rairu kablu dan semuanya itu ada empat kondisi satu yang lain mu'orab lain-lain mu'orab faham maka maka dihirapkan akan dia tiap itu isim yang sudah sebutkan tadi ada lafad bermula demikian itu seumpama asab aku dapati akan dirham ini dimorab la gairahu la atas gairah atas dirham patah matuh atas atas mansub mansub manasab patah maksudnya dihirap wajib tu ming kabli zaidin dan aku ratang ming kabli zaidin ming rujal kabli yang dihujal yaudah dalam ajar kasar daripada akhirnya atau ini yang kedua atau dibuangkan dan diniatkan akan lafad dibuang tapi diniat lafad juga dihirap pertama bila dimutafkan pada lafad kalau pada lafad dimutaf tentunya makna juga mutaf yang pertama ada mutafilihnya gitu maksudnya ada mutafilihnya berarti dia muraf yang kedua ada mutafilih tapi lafadnya gak ada lafadnya dibuang cuma diniat aja mutafilihnya dibuang diniat lafadnya bukan maknanya lafad mutaf tidak ditulis tapi diniat lafadnya tetap muraf oke gimana baca belum ada usaha 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 kita dengar saja usaha 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 Udah kan? Wamin Kabli Wamin Kabli Itulah yang saya mau jelaskan Kalau Wamin Kabli itu Dalikanya dibuang Di niat lafadnya Makanya berkata morab Adamin di belakang langsung manjar Wamin Kabli Dalika Ini langsung kita Kita apa sebutkan Biar jelas Yang ini sebut Ustaz kan gak ada Ustaz Kan nanti cahitnya Nak cahitnya gak nampak Wamin Kabli Dan daripada demikian Dan sebelum demikian Menyeru oleh tiap-tiap Maulan ni sepupu Akankarabat Daripada sebelum Daripada sebelum Menyeru oleh Tiap-tiap sepupu Akankarabat Maka Tidak ada yang kasih sayang Akan si Maulan Di atasnya Maulan Oleh segala orang-orang Yang kasih kasih sayang Jadi yang syafit kita Ming Kabli Ini dibuang lafadnya Di niat ya Makanya dia Dijar oleh min Kalau enggak Dijar di apa Kalau enggak di niat lafadnya Dia mau benih nanti kan Kalau di niat maknanya Berarti ini Kalau berarti di depan dia Kita niat zalika Tapi enggak ditulis Enggak ditulis Kalau lafadnya enggak di niat Cuma di niat maknanya Jadi waming kablu Waming kablu Waming kablu Divina jadi divina Oke Lanjutkan SP Ini harus banyak protes Kenapa tabuki ustaz Ustaz ni Ustaz ni murid sebuah iji Enggak boleh salah Maksudnya 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 tak Kenapa baca tabuki ustaz Bakar ya bukik kan Tabuki Maksudnya Enggak boleh tabuki Kenapa ustaz Harus tabuka Nggak dikasih titik Soalnya kan Bakia itu kan Ya Bakia ya buka Tabuka Itu enggak masalah Kalau ustaz ni Kalau ustaz ikut MTK kitab Itu kan Yang penting kan Apa makna yang Enggak berubah Yang enggak apa-apa Yang penting kita akan Makna bukan terfokus Pada lafad Kan lafad harus Mengikuti Lorak Ya Lanjut Lanjutkan Atapuka Ini Di Apa Kenapa dibaca Atapuka Ini enggak Ya Karena yang Kembali Matnya Tabirnya Ke Kejamaah Itu kesemuanya Ke tiap-tiap Bukan ke Kablu aja Kalau kablu aja Kan Ya Beka Wata Beka Dan kekal Ianya Ianya tiap-tiap Ini Kondisi Seperti Muzah Nisbah lafad Ini Kayak di kablu Itu tadi Kalau dibuang Lafadnya Muzah ilih Muzah ilih Yaitulah Saat zalika Dibuang Posisi Kablu Kabli Ini Dia seperti Kayak Adanya Muzah ilih Ini Artinya Enggak boleh Dikasih tanuin Ya Maka tidak Ditanuinkan Akan dia Tiap-tiap Illa Kecuali Illa Kecuali Apabila Dibuangkan Akan Dibuangkan Akan Dia Kepadanya Setiap-tiap Walam Walam Yunwan Dan tidak Diniatkan Akan Lafadnya Dan tidak Maksudnya Jangan Diterim Kecuali Apabila Dibuang Lafadnya Tidak Diniat Lafadnya Maknanya Juga Tidak Dilihat Itu baru Kablu Dibacanya Jelas Kablu Ba'adu Kalau ada Mutafilihnya Lafadnya Tertulis Berarti Dia Mu'orap Atau Tetap Mu'orap Ketika Lafad Mutafilihnya Dibuang Dan Lafadnya Diniatkan Ketika Lafadnya Diniatkan Berarti Sama saja Seperti Tertulis Artinya Tidak boleh Ada Tanuin Ketika Mutafilih Dari Kablu Ba'adu Dan Seterusnya Dibuang Lafadnya Tidak Diniatkan Maknanya Juga Tidak Ketika Itu Baru Ditanwinkan Dia Mu'orap Juga Dia Mu'orap Tapi Satu Berarti Tinggal Satu Surah Lagi Dibuang Lafadnya Dan Niat Maknanya Itulah Yang Surah Dibina Maka Ada Ya Tiap Tidak Ini Kira Wafi Kira Atuman Dan Padanya Padanya Dibuang Itu Tadi Itu Ada Kira Ahmad Yang Baca Lillahi Amru Min Kablin Tapi Bagi Allah Itu Urusan Daripada Dulu Dan Daripada Dulu Dan Sampai Daripada Sudah Ini Dibuang Lafadnya Tidak Diniat Lafadnya Juga Tidak Diniat Banyaknya Kalau Diniat Maknanya Jadi Kablu Dibuang Lafadnya Diniat Maknanya Jadi Kablu Kalau Diniat Lafadnya Bukan Kablin Jadi Kabli Dibuang Lafadnya Tapi Diniat Lafadnya Tidak Boleh Tanui Kabli Kalau Dibuang 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 Lafadnya Juga Tidak Diniatkan Maknanya Makna Yang Dibuang Itu Coba Dibulatkan Ustaz Penjelasannya Dibulat Biar Ringkas Coba Yang Yang Cara Mulanya Tentang Kablin Ini Ada Tiga Ada Tiga Cara Bacanya Kablin Dan Saudaranya Kablu Hasbu Bahadu Awadu Dunu Satu Dibinat Yang Dikanya Dibinat Yang Dibinat 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 Kepada Lafad Yang Memang Tersebut Lafad Itu Dibinat Dibuang Lafadnya Tapi Diniat Lafad Dibinat Kalau Tertulis Lafadnya Jelas Dibinat Ini Tertulis Diniat Lafadnya Yang Dibuang Diniat Kayak Zalika Itu Dibinat Zalika Di Mu'rab Kemudian Dibuang Lafadnya Enggak Juga Diniat Diniat Dibuang Itu Dibuang Yang Satu Lagi Dibuang Lafad Lafad Muda Dibuang Tetapi Diniat Maknanya Itu Baru Dibina Ada Empat Surah Bagaimana Udah Bulat Harus Dibulatkan Harus Dibulatkan Berarti Kesimpulannya Saya Saya Bikin Rengkuman Sedikit Saya Mablu Ba'adu Dan teman-temannya Isim Jihad Hubung Antara dia Dan Mutaf Ilih Itu ada Empat Kondisi Tiga Kondisi Mu'rab Satu Kondisi Mabni Kondisi Mu'rab Pertama Mutaf Ilihnya Disebut Mutaf Ilihnya Disebut Berarti dia Mu'rab Mim Ba'adihim Kemudian Yang kedua Mutaf Ilihnya Dibuang Tapi Lafadnya Diniatkan Tetap Mu'rab Gak Pakai Tanwin Mim Ba'adihim Artinya Kita Niat Him Mim Ba'adihim Misalkan Himnya Niat Yang ketiga Mutaf Ilihnya Dibuang Lafadnya Gak Diniatkan Maknanya Gak Diniatkan Mu'arab Juga Cuma Bedanya Pakai Tanwin Mim Ba'adin Ming Koblin Satu lagi Nanti Belum kita baca Lafadnya Dibuang Maknanya Diniatkan Itu Mabni Di atas Domba Lanjut Bicar Kablin Wa Ba'adin Wa Tanwin Himma Dibaca Ming Kablin Dengan Dijar Kablin Dan Ba'adin Dan Dengan Ditanwin Keduanya Ba'adin Kablin Seperti Kasah Nya Sair Mudah Beriku Oleh Minum Dan Adalah Aku Itu Sebelum Itu Dan Ada Aku Itu Sebelum Maksudnya Sebelum Itu Itu Maksudnya Yang jadi Pertanyaannya Kok Kablin Itu Kan Gak Jelas Karena Gak Ada Mutafilihnya Lafadnya Gak Ada Maknanya Gak Ada Jadi Sebelum Sebelum Apa Kalau Kita Pahami Penjelasannya Ucapan Ini Gimana Cara Memahaminya Cara Memahaminya Sebelum Sebelum Kejadian Itu Kan Berarti Kan Kayak Ada Mutafilih Enggak Enggak Terasa Sebelumnya Kan Kalau Adanya Itu Mutafilih Enggak Usah Dipakainya Sebelum Itu Sebelum Kejadian Itu Sebelum Kejadian Itu Bukan Sebelum Sebelumnya Sebelum Sebelum Itu Bukan Sebelumnya Sama Aja Ustaz Sebentar Fasara Liyasharaf Fasara Apa Namanya Mudah Mudah Masuk Masuk Dengan Mudah Bagi Kau Oleh Minuman Adalah Aku Itu Sebelum Akadu Hampir Aku Itu Tercekik Dengan Air Yang Panas Oh Sebelum Tetap Ustaz Sebelum Minum Tetap Ada Sebelum Sebelum Kejadian Sebelum Sebelum Kejadian Bukan Sebelum Sebelumnya Aku telah Minum Air Sebelumnya Aku Hampir Terceki Kan Gitu Oke Langsung Gak Apa-apa Aman Langsung Koblan Jadi Kobar Kuntu Langsung Patah Ini Kalau Hatam Ibnu Akil Enak Baca Kitab Kalau Ingat Kita Banyak 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 Ini Sanggup Kita Ingat Kalau Kita Udah Baca Sebintas Itu Pasti Ingat InsyaAllah 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 Wiyah 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 Makna Dan Ada Pun Bermula Hal Yang Keempat Alati Yang Dibinakan Akan Dia Tiap Tiap Itu Kablu Hayru Padanya Keadaan Yang Empat Semaka Bermula Dianya Keadaan Yang Empat Itu Apabila Dibuangkan Akan Yang Dibuangkan Akan Tiap Tiap Kepadanya Wiyah Dan Niat Orang Akan Maknanya Itulah Yang Dibina Dibuang Lafak Diniatkan Maknanya Ketiadaan Lafak Dibuang Diniat Itu Baru Dibina Dia Tiap Tiap Itu Dibinakan Akan Di atas rumah Bermula Demikian Semama Milik Bagi Allah Itu Segala Urusan Milik Bagi Allah Itu Urusan Daripada Sebelum Sebelumnya Dan Daripada Sesudah Sudahnya Dibuang Dibuang Bak Bak Dahu Mungkin Bak Kablahu Ini Makan Maknanya Dan Seperti Katanya Seair Akab Bu Mint Dahu Bermula Ini Unta Itu Yang Kempes Daripada Bawahnya Unta Itu Yang Lebar Daripada Atasnya Ini Kurka Kempis 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 Perutnya Lebar Apa Punggungnya Oke Enggak Apa-apa Yang penting Kan Tahdu Dan Alu 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 Jarang Ketemu Alu Jarang 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 Tah Oke Wahaka Abu Ali Al-Farisi Dan Menghikayah Oleh Abu Ali Al-Farisi Ibda Ibda Biza Min Awalu Mulai Olehmu Dengan Ini Min Awalu Ini Lagi Awalu Dengan Dizumah Awal Dengan Dizumah Lam Dan Dengan Patahnya Lam Dan Keserah Nyalam Itu Keserah Kita Mau Apakan Kalau Dengan Dizumah Dengan Dizumah Lam Berarti Diniadkan Maknanya Muzailih Sudah Dibuang Asalnya Awal Kalau Dengan Dipatahnya Itu Berarti Ada Muzailih Nya Enggak Kan Di atas Enggak Ada yang Fatah Ini yang Belum Ada Jawaban Kalau Ada Lafadnya Min Awali Kalau Lafadnya Dibuang Diniadkan Tetap Awali Kalau Enggak Diniadkan Enggak Ditulis Min Awalin Kan Gitu Kalau Awala Yang pertama Dengan Dizumah Awala Gairung Sari Awala Gairung Sari Kalau Dikisrah Mu'arab Kalau Gairung Sari Muzailih Mu'arab Duga Gak Boleh Gak Boleh Dikisrah Aman Ini Jelaskan Ini Ini Baru Dijelaskan Maka Bermula Zumah Itu Sampai Di atas Karena Niat Muzailih Pada Makna Ini Kalau Dibaca Zumah Ini Pasti Sudah Dibuang Muzailih Niat Maknanya Kalau Dipatah Di atas Nyerab Kalau Dipatah Awala Kita Baca Baca Karena Tidak Tidak Ada Niat Muzailih Nga Lakzan Wa Maknan Wairab Bermula Iyrab Nya Itu Iyrab Mah Layang Sarifu Yang Tidak Menerima Saraf Kenapa Disifatin Karena Sifat Dan Wazan Fiil Awala Ini Kalau Kita Baca Kita Tidak Ingat Kayak Gini Ya Langsung Kita Awal Padahal Biar Isim Lagai Rumus Harif Ini Ada Dua Elat Wa Kasru Dan Dibaca Kasrah Atas Niat Muzailih Lafzan Dibaca Kasrah Diniatkan Muzailih Lafzan Ya 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 Ini Baru Fakol Musannifi Wadumum Binaan Al-Bait Isyarah Bila Halati Rabi Adi Maka Bermulakata Musannif Wadumum Dumah Oleh Muka Bina Baca Oleh Muka Baik Tadi Isyarah Kepada Kadaan Yang Keempat Kadaan Yang Keempat Itu Bina Tapi Yang Dikanya Tidak Dibait Yang Murak Murak Tidak Dibait Kirain Kita Udah Faham Cuma Disebut Yang Susah Enggak Itu Kan Mafu Mukhalafah Berarti Yang Selain Yang Ini Berarti Orak Semua Yang 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 Niat Yang Yang Diat Yang Yang itu bermula maksudnya itu bahasa engkau apabila 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 makna tidak kalau di niat lafad jadi mu'rab juga iya 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 kemana mengicara kepada hal yang ketiga ini bukan hal hal yang ketiga yang ada yang ada satu itu tadi dibina ini hal yang ketiga itu apabila apabila dibuangkan dan tidak niatkan akan mu'rab akan lafadnya di 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 irab juga nasab apa maknanya 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 semuanya dia dia itu ada dia dia ini itu yang diirabkan kenapa harus nasab kalau yang mana dirab w'rabu nasab mengicara orang mereka itu akan nasab kepada hal yang ketiga hal yang ketiga kan mutafilihnya dibuang tidak di niat lafad tidak di niat makna tidak di niat lefad tidak di niat makna kalau kita pahami di atas tadi pakai tanwin cuma kalau ada huruf jar di jar ini kenapa w'rabu nasab ketika tidak ada huruf jar ya ketika tidak ada amel yang boleh masuk dia kan huruf jar juga min itu ping kayaknya tidak boleh huruf lain jika dia kondisinya sunyi daripada huruf jar jadi kalau ada yang jar ya jar jadi berarti gini kalau nasab itu tidak ada amel jar kita nasab itu jadi apa yang harapnya misalkan contoh gini ya zaidun wa amrun qoblah kan gitu ya zaidun datanglah si zaid wa amrun dan si umar qoblah maksudnya sebelum si zaid datang si umar jadi qoblah itu kita heraf zarang bagaimana gak ada zarang kan makanya disuruh kalau ada ada berarti keluar daripada zarangnya berarti itu maksudnya wa'an rabu nasban berarti jadi zarang ya ya zaidun wa amrun qoblah atau bandan kenapa ditanuin ustaz kalau ditanuin kan ada muzahnya diniakkan kalau misalnya ini ya gak ada apa-apa kalau qoblah ini gak harus heraf heraf berarti kan pakai tanuin ustaz pakai heraf pakai tanuin berarti qoblah pakai tanuin kalau qoblah kita baca itu bukan heraf berarti mabuni si mabuni enggak ada tanuin juali si bawah gimana ya oke faham insyaallah coba lanjut walaam zerta'aral wakawluhu wakawluhu nasban wakawluhu nasban maknahu annahad tunsambu idha alam jitad alihijal itu kayak jitad tadi ya wakawluhu namulah berkata nasban itu bermula maknanya bahwa semuanya setiap setiap tunsambu dinasakkan setiap setiap idha alam nyadkul apabila masuk diatasnya setiap oleh jarin oleh orang yang menjar atau oleh orang amel jar maka jika masuk diatasnya maka jika masuk diatasnya oleh jar ini kalau ada jar jurat ini ada jar di kita maksudnya failnya huwa kembali kejar maka jika masuk ia nyajar diatasnya setiap tiap jurat jadi jarkan akan dia setiap tiap semuanya mingkoblin wabimba din mantap 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 lanjutkan dan tidak menyebut oleh musani bagi dua keadaan yang sisa mengendaki yang yang pertama aku kendaki yang pertama dan kedua ini kan dua doang disebutkan hal kenapa karena sungguh hukum keduanya dua hal itu dah lagi yang dimaklumkan daripada awal sebelum kita baca itu dah ngerti makanya enggak disebut lagi kalau di kitab usah itu ada kesimpulannya rangkuman ada enak kali baca itu nambah ilmu cepat ini kondisi irap ini sudah disimpulkan keadaan kablu dan padu dan yang menyerupai keduanya irap dan bina bina satu doang bila dibuang mutafili diniaikan maknanya tidak diniatkan lafatnya yang irap tiga kondisi dimudafkan lafat itu atau dibuang mutafili diniatkan lafat minko beli atau dibuang mutafili tidak diniatkan lafat tidak diniatkan makna ini lebih mantap ada khalatisnya langkumannya sebenarnya yang perlu kita kaji ini doang Allah Allah gimana sudah titik jangan banyak banyak tercepat tidak enak enak di sana sudah maghrib ada mau maghriban maghrib di sana kita tutup subhanak subhanak Allah subhanak subhanak Allah subhanak subhanak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam wa'alaikum salam wa'alaikum wa'alaikum